Gila, pada mati semua dong Halo guys, kembali lagi saya Dicanda dengan Spin-Off Ultramar Gulos episode 5 Sorry banget ini memang agak sedikit terlambat ya Pas ada trailer blizzard malah makin dilupain Udah gitu hari ini final episode gak tuh? Buat kalian yang masih nanti Regulos salut sih Karena kita tau ini Ultramannya underrated banget Asli dah kalo Spin-Offnya udah tayang dari bulan Maret kemarin harusnya populer Sumpah berbong sekarang udah ada blizzard kayak bersaing gitu ya Sama-sama Ultraman, beda di hype-nya Masih menangan blizzard guys Jadi ini dia breakdown episode 5 dari Spin-Off Ultraman Regulos Langsung aja, check it out Di awal scene pastinya dibuka dengan episode sebelumnya Seperti sekarang Regulos udah berkembang Dan pasukan mama si Jin kembali menyerang Situasinya memang kacau banget gila Membuat Albio dan Foro dibunuh oleh Volkan Sad weh Parahnya Regulos belum terlalu bisa ngontrol emosi dia loh Jadi gampang kepancing gitu ya Kemudian Foros dan Tuban harus bekerja sama untuk bisa mengalahkan Volkan Pas mereka sampe ke tempat Master Arude langsung kaget lah Ternyata Master Arude udah mati dong Dia pun juga, cuma mah itu alasan doang Kalo kalian nonton versi China harusnya udah pada tau sih Pertarungan tersebut pun masih berlanjut Regulos pas ngelak Volkan pasti emosi banget Membuat Foros dan Tuban harus berkorban untuk melindunginya Sad moment, kasihan loh Berhubung Regulos sering kebawa emosi justru itu bisa jadi kelemahan dia Sehingga mereka pun memberikan Cosmobis ini kepada Regulos Harus berkomunikasi dulu Dan akhirnya Regulos mendapatkan Tato Cosmo Genjukin Langsung mendadak OP ya Battlenya Epipara Udah gitu armor Volkan sampe bisa dihancurin dong Kemudian Volkan pun mensummon Baraba Choju yang cukup sulit banget untuk di kalahkan Karena senjatanya itu juga sih Beruntungnya Regulos mendapatkan Cosmobis Albio dan Tuban dalam bentuk bola Jadi dia bisa menggunakan kekuatan mereka Bisa di kombo lagi Dan Baraba pun berhasil di kalahkan Terakhir tinggal si Volkan doang ya Yang mana dia menggunakan full power racun tersebut Kayak jurusnya Watarohan gitu Episode kali ini pun habis guys Oke jadi memang fokus ke scene battle banget ya Scene penjelasannya juga ada Cuma memang agak dikit sih Orang udah mau fun dengan episode Battlenya keren parah, CGI bagus Meskipun kemarin ada yang komen Bang kok CGI di Regulos ini agak kurang Gue pas baca langsung bingung lah Perasaan CGI-nya bagus-bagus aja deh Malahan ada sesuatu yang baru loh Jadinya gak gitu-gitu mulu Kalaupun ada yang kurang bisa jadi mungkin pengaruh deadline kali Harus fokus ke projek lain juga Kan next ada spin-off Regulos first mission Gilanya maybe UGF keempat lagi dibikin ya guys Gak menutup kemungkinan Orang di UGF CDC udah ada scene spin-off Regulos Pada akhirnya mah masalah waktu doang Enaknya lagi hari ini final episode Nanti malam jam 10 tayang di Youtubenya Suburaya Tinggal nantiin aja Bahkan besok spin-off Regulos first mission Bakal hantai yang di China dulu Kita yang global harus nunggu sebulan lagi sih Yang di China enak bener dah Gue jamin pas story nanti spoilernya udah bejibun deh Kalau kalian pengen tau lebih cepet bisa nonton dari Bidi-Bidi ya Cuma gitu Emang ngerti mereka ngomong apa? Kurang lebih ini dia poin pentingnya Yang pertama kematian Albio dan Parod Set parah Kemarin di episode sebelumnya sempat battle ngelawan Volkan Udah pasti gak mungkin menang sih Orang Volkan OP parah Bahkan pas trailer Regulos aja gue udah mikir-mikir loh Ini battle lawan Volkan emang bisa menang Sayangnya mereka harus mati Padahal secara karakter juga menarik banget ya Albio battle-nya kayak banggau Farod ular air Udah gitu dibunuh depan mata lagi Wajar kenapa Regulos emosi Sehingga Foros dan Tuban akan membalaskan denda mereka Kehormatan kalian sebagai Cosmobis Fighter bakalan diingat banget Yang kedua Regulos belum bisa mengontrol emosi Ini sebenernya udah dari episode kemarin juga Walaupun Regulos sekarang berkembang jauh Cuma dari segi emosi dia belum bisa ngontrol ya Makanya gampang kepancing Kalian aja sampe pada komen loh Bang kok Regulos beban banget dah Mau gimana guys? Orang gak terima Kalau boleh jujur wajar sih kenapa dia bisa emosi Temannya dibunuh apa gak marah? Walaupun yang lain juga ngerasain Gilanya Regulos kalau udah emosi Gak mikir panjang langsung barbar Justru itu jadi kelemahan dia lah Kalau musuh tau kelemahan dia Cara kalahinnya mah gampang Tinggal dipancing-pancing dibikin emosi Terus ntar blunder sendiri tuh Nanti temen-temen lihat sendiri lah Di final episode ada contohnya juga Itulah kenapa di UGA FTDC ini Regulos mulai lebih better ya Gak terlalu gampang kebawa emosi Pas dikasih tau Julian langsung nyadar Walaupun tergantung dia sendiri gimana Karena kalau udah lewat batas pun bakalan emosi lah Yang ketiga kematian Foros dan Tuban Ini semua karena kecerobohan dari Regulos sendiri Berhubung dia gampang kebawa emosi mau gimana Master Arude udah mati Makanya pas nge-evolkan langsung emosi parah anjir Membuat Foros dan Tuban harus mengormalkan diri Set marah sih Mereka ini kan berbener percaya sama Regulos banget ya Apalagi yang paling baik itu Tuban loh Langsung ngelatih Regulos tentang kosmogen Juke Naga Makanya pas mereka mati nyese Semoga dengan kejadian ini Regulos bisa belajar lah Jangan sampai karena lu kebawa emosi Ya jadinya orang-orang harus mati ngelindungi elu Please dia harus inget sih Kalau lupa anjir banget dah Regulos Yang keempat Regulos mendapatkan tattoo kosmobis Ini sesuai dengan teori fans juga Pada akhirnya dikasih Foros sama Tuban ya Walaupun gak senjampang itu Karena pas dikasih Regulos masih harus berkomunikasi dengan kosmobis Kalau mereka nolak mah sama aja bohong Apalagi kan Naga sama Harimau sering berantem Beruntungnya mereka mau bekerja sama dengan Regulos Dari segi powernya juga OP banget guys Itu armornya si Volkan sampai dibikin hancur loh Jadi akhirnya kita bisa tau Bagaimana Regulos bisa mendapatkan tattoo kosmobis Ternyata begini toh Meskipun udah ketebak juga sih Yang kelima Volkan bekerja sama dengan Iapul Ini awalnya spoiler untuk volume pertama Semua dari gue lebih ke rumor ya Dan ternyata bener dong Volkan juga bekerja sama dengan Iapul Makanya dia bisa munculin Baraba Bahkan sempat disinggung kalau ini adalah Chouju yang ditawar dari Iapul Jadi mungkin kayak beli gitu kali Atau enggak barter ya kan Apa sekarang Iapul jualan Chouju? Yang pasti ini masuk akal sih Kalau Chouju mah pasti gak jauh-jauh dari Iapul lah Masa Baraba tiba-tiba muncul entah dari mana? Intinya beberapa season ini bisa saling kerja sama Tinggal kong kali kong aja Yang keenam Kemunculan Baraba Ini memang Chouju yang OP banget Bahkan termasuk sebagai komponen dari Tyran ya Udah pasti unggul di bagian senjatanya itu Membuat Regulos sedikit kesulitan Bahkannya pas battle sempat kepojok juga Regulos kan tangan kosong Choujunya pake senjata Bisa tembak misil Spam terus mah menang Bahkan di FP luar pun sempat komplain Kata mereka Baraba kena nerf sama Koji Sakamoto Chouju dari gue enggak sih Karena ini Baraba masih tough banget Lagi-lagi kan dia unggul di senjata sama misil Wajar kenapa Regulos kesulitan Itu kalau beneran di nerf Gue jamin Baraba udah dibantai habis-habisan Bila tanpa bantuan Albio sama Farod aja udah kalah Yang ketujuh Cosmobis Albio dan Farod Meskipun mereka udah mati Tapi tetap bisa ngasih bantuan juga ya Sehingga Regulos bisa menggunakan jurus lain Seperti jurus bangau Ular air Bisa di kombo lagi Sekaligus penjelas untuk OGFT DC kemarin lah Kan bisa ngebantu Leo sama Astra juga Jadi secara gak langsung Regulos bisa punya semua jurus Cosmobis loh Kayak Naga, Harimau, Panther Paling tinggal banteng doang Soalnya kan itu diambil sama dia Bolo Nonton final episode-nya guys Oke jadi segitu aja untuk breakdown episode 5 Dari spin-off Ultraman Regulos Meskipun full battle tapi masih banyak yang bisa dijelasin Gue jamin kalian pas nonton final episode Awal-awal bakalan kaget sih Lah bang kok durasinya bentaran doang Padahal mah aslinya ada post credit scene Walaupun kemarin di Youtube itu spoilernya udah pada Bejibun Herannya kok gak ditek dong sama Suburaya Itu scene-nya terang-terangan banget loh Paling segitu aja guys Kalau lu pada punya pendapatan lain silahkan aja komen di bawah Jadi jangan lupa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Yang lainnya, bye-bye